Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Senin 5 Februari malam, mengunjungi toko dan tempat produksi lumpia di Jalan Gajah Mada, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain melihat proses produksi makanan khas Kota Semarang itu, ia juga mencicipi kudapan berbahan dasar rebung atau bambu muda yang dipadukan dengan daging ayam tersebut. Dari usaha makanan yang bergerak di sektor usaha mikro kecil dan penengah atau UMKM ini, Anies optimistis usaha rakyat bisa didorong untuk lebih maju. Ia berkomitmen akan memajukan sektor UMKM dengan memberikan tiga jurus JITU, yaitu permodalan, peluang pasar, dan manajemen keuangan bagi para pelaku UMKM. Menurut Anies, strategi tersebut mampu mendukung eksistensi produk lokal sehingga para pelaku UMKM mampu naik kelas. Satu, akses pada permodalan. Yang kedua, regulasi untuk menjangkau pasar. Yang ketiga, pendampingan untuk manajemen. Ini semua dibutuhkan supaya yang kecil itu bisa berkembang, yang mikro bisa tumbuh. Nah, akses pada permodalan ini seringkali kita memberikan kemudahan kepada sektor yang formal. Semoga yang mikro itu rata-rata mayoritas malah informal. Anies Baswedan menambahkan, untuk mewujudkan UMKM mampu berkembang dan berdaya saing di pasar global, maka harus ada perubahan regulasi yang mengatur tentang perizinan. Baik izin dalam mendirikan usaha maupun izin ekspor, sehingga keberadaan produk lokal mampu bersaing di kancah internasional. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.